Fahruddin dikabarkan bisa perkuat Madura United saat lawan Barito Putera nanti. Kapten Madura United Fahruddin W. Arianto sudah bisa kembali memperkuat tim saat melawan Barito Putera pada laga pekan kelima Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Minggu malam tanggal 30 Juli 2023. Pada pertandingan sebelumnya melawan Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Pamekasan, Fahruddin harus absen lantaran menjalani hukuman kartu merah. Kartu tersebut diterima Fahruddin saat timnya kalah atas Bali United 2-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dianyar, Bali, Sabtu, tanggal 15 Juli 2023. Hukuman untuk Fahruddin hanya satu laga, kata asisten general manager GM Madura United Hendra WCP, selasa tanggal 25 Juli 2023. Dengan kembalinya bek asal Klaten ini, kata pelatih Madura United Mauricio Souza, lini pertahanan akan semakin kuat. Selain itu, Arsitek berusia 49 tahun ini bisa memiliki banyak opsi untuk duet pemain belakang atau menurunkan tiga back sekaligus. Kami bisa lebih kuat, terutama pertahanan kami. Ada beberapa opsi back-back bagus yang bisa kami mainkan untuk lawan Barito Putera. Terangnya, sementara M. Tahir, yang juga absen pada laga sebelumnya, belum bisa diturunkan karena mendapatkan tambahan hukuman dua pertandingan. Sehingga dia baru bisa bermain saat Madura United bertemu ke kandang Rans Lusantara FC, tanggal 9 Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton video ini.